Hai mantap Assalamualaikum teman-teman hari ini kita akan masak-masak lagi menu hari ini kita akan bikin ini dia gulai tunjang atau kikil sapi kaki-kaki sapi jadi langkah-langkah yang mau kita ambil yang pertama penimas airnya di rebus kita harus menyiapkan air untuk merebus ininya ya tunjangnya kaki sapi itu siapin kaki sapinya lagi di satu kaki yang udah dipotong dan dicuci lalu habis itu siapkan airnya untuk merebus kakinya terus dimasukin kita masukkan direbus sampai mpuh untuk satu kaki ya ukurannya kita tunggu sampai dia matang dulu Oke teman-teman ini setelah direbus tunjangnya atau kikil atau kaki sapi ya satu kaki sapi ini ya Hai itu direbusnya tadi sekitar satu setengah jam sampai dua jam ya teman-teman ya biar dia teksturnya agak lembut enggak keras gitu teman-teman lalu kita akan memberi bumbunya habis itu jadi bumbu apa aja yang harus kita siapin Ayo kita butuhkan satu on cabai keriting merah atau cabai merah ya teman-teman ya itu satu on itu sekitar 25 buah 25 ini ya 25 buah cabai rawit lalu lalu teman-teman siapkan juga ini bawang putih yang sudah dikupas ya itu sebanyak lima siung lalu bawang merahnya juga yang sudah dikupas sebanyak kira-kira 10 siung lalu ini ada kunyit kunyit ya kira-kira seapa nih hampir se ibu jari atau jempol ya lalu ada jahenya satu ibu jari satu jempol lalu ada lengkoas lengkoasnya juga dua jari dua jempol ya oke selain itu kita juga membutuhkan terus kita siapkan juga ini ada bunga lawang atau yang kayak bintang lah ya di pasar banyak atau di supermarket juga ada ini sebanyak tiga buah lalu ada pala yang kecil aja ini satu buah lalu ada ini ada jinten jintennya sekitar satu sendok teh lalu ada kayu manisnya kira-kira sebesar ini nih setengah jari lalu ada kapulaga sebanyak empat buah kapulaga terus ada juga ini ketumbar eh ketumbar cengkeh cengkeh sebanyak 10 buah dan ini ada ketumbar ketumbarnya sebanyak satu sendok makan teman-teman terus kita juga membutuhkan garam satu sendok makan oke habis itu ada juga ini penyedap rasa atau orang bilang micin tapi jangan banyak-banyak ya temennya ini satu sendok teh aja cukup begitu terus kita siapkan juga ini ada daun jeruk sebanyak empat lembar lalu ada apa nih namanya daun salam tiga lembar dan juga ada daun kunyit nih digulung ya temen-temen nih biar meresap dia satu lembar aja dan juga ada sare eh sare sereh daun sereh batang sereh dua batang aja cukup lalu kita ke tahap selanjutnya yaitu temen-temen pertama blender dulu ini cabai merahnya sampai halus semuanya ya satu on tadi langsung masuk blender tambahkan air sedikit nggak apa-apa dan jadinya seperti ini ya cabainya habis itu kita juga harus memblender juga nih bawang merahnya bawang putih lengkowas kunyit jahe kita blender juga dan tambahkan air sedikit aja dan hasilnya seperti ini temen-temen temen-temen Hai lalu siapkan juga Hai yang bunga lawang tadi jinten terus ada apa merica kapulaga kayu manis pala dan cengkehnya ini kita giling kita giling jangan ditambah air temen-temen atau kita ulek kita ulek-ulek dan hasilnya nanti akan seperti ini temen-temen Oke dan jangan lupa juga kita siapkan Hai santan satu buah kelapa saja cukup untuk tunjang satu kaki ya temen-temen ya habis ini kita akan tahap untuk dimulai masaknya tunjangnya Oke temen-temen Mari kita pindah ke area kompor atau dapurnya Oke kita ke tahap masak ini temen-temen mulai ini siapkan minyak kira-kira 2 sendok makan panaskan di wajan kita aduk-aduk setelah itu masukkan yang dapat tadi bawang merah bawang putih yang yang dikilih yang sudah diblender tadi ya kita masukkan kita aduk-aduk biar nggak gosong kalau nih sudah ada ini harum kita masukkan cabai merah yang sudah diblender tadi semuanya juga temen-temen oke kita aduk-aduk lagi kalau kita masukkan daun salam yang tadi serai-nya dua batang daun kunyik daun kunyik dan juga daun jeruk di sobek-sobek biar keluar wangi biar harum oke kita aduk lagi temen-temen kita aduk-aduk kita aduk-aduk biar biar nggak ini nggak bosong oh iya ini air rebusan bekas tunjangnya ya jangan dibuang ya temen-temen ya air rebusannya karena ini untuk penyedapnya nah ini untuk penyedapnya kita masukkan tunjangnya temen-temen nah semua kita masukkan semua satu kaki sapi ya satu kaki satu kaki satu kaki satu kaki satu kaki ini beratnya satu kilo kita aduk-aduk lagi lalu kuah kaldu yang bekas masak tunjangnya tadi kita masukkan ke sini oke oke sambil diaduk lagi sambil diaduk lagi masukkan masukkan santan lalu kita masukkan santannya yang terakhir nih ya kalau udah agak udah mulai agak 10 menit lah ya 10 menitan lah ya 10 menitan udah agak mendidih kita masukkan santannya nanti oke ini udah di sekitar apa kaldu yang tadi sekitar 15 menitan ya temen-temen kita masukkan santannya santannya satu kelapa kita aduk-aduk lagi tunggu lagi sekitar 15 menitan temen-temen ya ini kasih penyedap oh ya kita kasih penyedapnya kalau suka kalau yang gak suka penyedap enggak apa-apa sih sip kita tunggu lagi sekitar 15 menitan lagi temen-temen udah mateng ya udah 15 menitan nih ya udah keluar minyak kita angkat nih nah ini dia penjangnya oke kita pindahkan oke teman-teman sekarang sudah selesai dan hasilnya seperti ini teman-teman dan bagi kalian ingin mencobanya selamat mencoba dan selamat menikmati sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa di share juga video ini di like di komen dan di subscribe semoga kalian semua sehat dan sukses selalu amin mantap selamat menikmati